Halo warganet yang mudiman, kembali lagi di today's topic ya kan? Seperti biasa, gas kita intro dulu. Ya, hari ini kita akan bahas tentang informasi yang baru-baru ini keluar dan masih hangat juga pastinya. Kalau yang udah baca artikelnya pasti udah tau, kalau ujian nasional yang awalnya diundur, sekarang dihilangkan. Eh, kok gak ada kambing ilang golok? Pelaksanaan ujian nasional 2020 dihapus atau ditiadakan akibat mewabahnya COVID-19 atau virus corona di Indonesia. Ya, udah pasti tau ya penyebabnya apa. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR, Sehpul Huda, usai rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Dan pernyataan ini sudah disepakati oleh Kemendikbud dan jajarannya. Tapi, jangan pada senang dulu, Perguso. Gak boleh dipermainkan. Pakai waktu yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan imun kalian. Bukannya main, pacaran, nongkrong, main, pacaran, nongkrong, pergi clubbing, main warnet, main tiktok. Eh, emang main tiktok dilarang ya? Ah, bodo amat dah. Dan jelus. Ya, intinya tetap jaga kesehatan, ikuti aturan dari pemerintah. Oke, kita balik lagi ke pembahasan. Ujian nasional. Kebayang gak sih? Udah capek-capek manjat gunung buat liat sunrise. Eh, mataharinya malah terbit dari barat. Eh, enggak, bukan itu. Kebayang gak sih? Udah dari jauh-jauh hari mempersiapkan buat ujian. Eh, ujiannya gak jadi. Mending kita tanya langsung, Kuih. Gimana pendapat para murid yang gak jadi melaksanakan ujian nasional. Tahu gak kalau ujian nasional dihapus? Tahu. Tahu. Saya tahu. Tahu. Tahu dari mana? Tahu dari WhatsApp dan media sosial lainnya. Tahu dari teman grup WhatsApp kelas. Tahu dari media berita canyurudai. Tahu dari Instagram at Syaiful Huda, yaitu selaku petua komisi 10. Gimana tanggapan kalian setelah tahu kalau ujian nasional dihapus? Ada sedihnya, ada bahagianya. Nah, untuk sedihnya, kita udah mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya untuk mengikuti UMBK. Dan setelah hari hanya ditiadakan. Mengenai dihapusnya ujian nasional itu, seneng sih ya, lega. Karena kan selama ini penentuan kelulusan itu bukan dari nilai-nilai ujian nasional. Malah lebih ke nilai-nilai ujian-ujian sekolah. Dan di sisi lain, saya juga menghargai usaha pemerintah untuk mengatasi merebaknya virus corona itu. Tanggapan saya sih tentang UN ditiadakan itu, saya sangat merasa kecewa. Karena saya sudah mengikuti simulasi pemantapan, TO, dan lain sebagainya. Ya, saya setuju-setuju saja. Ya, peraturan yang diberikan oleh pemerintah karena ada banyaknya untuk penyebaran mencegah atau penyebaran virus COVID-19 tidak merebak kepada para siswa dan para siswa tidak panik. Iya, iya, mimin faham. Walaupun rasanya UN di tahun 2020 ini serasa ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, tapi ya gimana lagi kita harus ikuti aturan pemerintah. Eh, by the way, bayaran UN kemarin bisa dikembaliin nggak sih? Nanti tanyain ke bendahara. Tetap stay safe ya kawan-kawan. Tetap di rumah aja sampai situasi aman. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah, like, komen, dan subscribe ya. Yo, ah, daskuy. Doei.